Bersambung Rumah, damang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai insang yang bertakwah Marilah kita tidak henti-hentinya memanjakan puji syukur Kadir Allah SWT Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas Dapat berjumpa pada siang hari ini Di tempat yang baik ini Di kota Tasikmalaya, Periangan Timur Untuk kita bersama-sama melaksanakan Ustaz sudah mengatakan Lanjut-lanjut kita Saudara-saudara sekalian Kita di sini Untuk melaksanakan tugas Sebagai warga negara Sebagai warga negara Kita Semuanya Bertanggung jawab Atas masa depan kita sendiri Atas masa depan Anak-anak kita Atas masa depan cucu-cucu kita Kita Sebagai warga negara Dalam sebuah negara Sebuah republik Republik itu artinya Rakyat yang berdaulat Kekuasaan ada di tangan rakyat Ada di tangan bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Tetapi Kekuasaan itu Sebetulnya Saudara-saudara miliki Hanya Sebentar saja Dalam Dalam aksinya Dalam aktualisasinya adalah Pada hari pemilu Yang akan datang Tanggal 14.000 hari 2024 Kurang lebih 73 hari lagi 73 hari lagi Bapak-bapak Ibu-ibu Kita semua Akan menentukan Masa depan Indonesia Saudara-saudara sekalian Saya terima kasih Saya terima kasih Saudara-saudara datang dari jauh Di panas-panas Menunggu saya Dan setia Di sini Dan memberi Dukungan yang begitu besar Kepada saya Terima kasih Saudara-saudara sekalian Jawa Barat Terutama juga Periangan Timur Selalu Setia kepada Prabowo Terima kasih Terima kasih Dan Sekarang Kita Berada Di suatu titik Yang sangat Menjanjikan Titik penuh harapan Titik Penuh Optimisme Saudara-saudara sekalian Kita Mampu Untuk membawa Bangsa kita Menjadi Bangsa yang hebat Bangsa yang makmur Saudara-saudara sekalian Dari sejak dulu Saya selalu mengatakan Bahwa kita telah menghitung Kekayaan bangsa Indonesia Luar biasa Kekayaan bangsa Indonesia Masalahnya adalah Bagaimana Kekayaan itu Bisa dinikmati Oleh seluruh Rakyat Indonesia Bukan Segerintir Rakyat Indonesia Tapi seluruh Rakyat Indonesia Saudara-saudara Landasan yang Sudah dibangun Oleh presiden-presiden Sebelum ini Semua presiden Berjasa Membangun Indonesia Pak Jokowi Berjasa Pak SBY Berjasa Semua presiden Berjasa Dan sekarang Kita siap Melanjutkan Pembangunan tersebut Sudah Saudara-saudara sekalian Kita Sekarang Bertekad Menghilangkan Kemiskinan Dari bumi Indonesia Tidak boleh Ada orang Miskin lagi Di Indonesia Tidak boleh Ada anak-anak Yang susah Minum susu Di Indonesia Tidak boleh Ada pemuda-pemuda Yang susah Dapat pekerjaan Di Indonesia Dan Kita ingin Menjadi negara Yang Bermataman Kita ingin Menjadi negara Yang bisa Membuat Membangun Dan membuat Mobil Bukan hanya Membeli mobil Kita ingin Membuat mobil Kita ingin Membuat motor Tidak hanya Membeli motor Kita ingin Bikin pesawat Bukan beli pesawat Dan Dan pabrik-pabriknya Harus Di Indonesia Ingenior Ingeniornya Harus Di Indonesia Dan Anak-anak Indonesia Tidak boleh Lagi Dapat upah Murah Upah Murah Upah Murah Itu Tekad Koalisi Indonesia Maju Itu Tekad Prabowo Gibran Dan Semua tim Prabowo Gibran Jadi Saudara-saudara Sekalian Terima kasih Dukungan Saudara-saudara Saya mulai Kampanye Terbuka Di Jawa Badan Saya mulai Kampanye Sekarang ini Di Tasik Malaya Sebagai Rasa Hormat Saya Saya Juga Minta maaf Sejak 2019 Saya tidak Kembali Ke sini Satu Masalahnya Tahun 2019 Kalian Tahu Saya Kalah Tapi Saya Tidak Menyerah Saya Jatuh Tapi Saya Bangkit Kembali Ke Surah-saudara Dan Kalian Tahu Waktu itu Kita Paket kita Paket Hemat 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 Sekarang Pak Dukungi Telah Mengajak Saya Bersatu Beliau Beliau Kalahkan Saya Tapi Belum Ajak Bersatu Untuk Rakyat Indonesia Setelah Saya Berjabut Saya Melihat Beliau Sangat Mencintai Rakyat Indonesia Beliau Ingin Rakyat Indonesia Berdiri Di atas Kakinya Sendiri Beliau Yang Menjalankan Yang Mulai Yang Melancarkan Program Bilirisasi Yaitu Tidak Akan Mengizinkan Sumber Alam Kekayaan Kita Dijual Murah Ke Bangsa Asing Tidak Tidak Lagi Semua Bahan-Bahan Itu Harus Diolah Pabriknya Harus Di Indonesia Sebenarnya Dan Ada Ada negara-negara Asing Yang Marah Kita Marah Barang Barang kita Diberi oleh Yang Maha Kuasa Kepada Kita Masa Kita Mau Jual Murah Bisa Kan Saya Saya Pernah Ditanya Oleh Seseorang Duta Besar Negara Asing Kenapa Indonesia Membatasi Menjual Apa itu Komoditas Ke negara Lain Saya Katakan Karena Saya Ingin Rakyat Saya Makmur Saya Ingin Rakyat Saya Hidup Seperti Rakyat Anda Masa Kita Beli Mobil Dia Sebuah Negara Asing Negara Ex Nanti Nanti Gak Enak Kita Hukum Saya Jujur Saya Ingin Sama Dengan Negaramu Saya Ingin Rakyat Saya Bisa Bikin Mobil Jadi Sudah Sudah Percaya Kita Sudah Hitung Kita Punya Tim Pakar Yang Hebat Tim Pakar Kita Hebat Tim Pakar Saya Kiri Khasnya Adalah Botak Botak Semua Salah Satu Ketua Tim Kampanye Nasional Ini Orang Hebat Dia Dia Tuka Besar Di Amerika Kemudian Wakil Menteri BUMN Tapi Mengundurkan diri Untuk memimpin Tim Kampanye Nasional Prabowo Bibra Beliau Beliau Tidak Hanya Seorang Pemusaha Sukses Pernah Diri Ketua Kadin Beliau Patriot Beliau Negarawan Dan Beliau Pinter Terbukti Kepala Botak Jadi Kalau Orang Botak Itu Pasti Pinter Atau Minimal Dia Bermikin Bahwa Dia Pinter Saudara Kalian Saya Tidak Akan Panjang Lebar Pidato Benar Saudara Sudah Terima Visi Dan Visi Kita Saya Lihat Tadi Strategi Transformasi Bangsa Pelajari Ini Adalah Peta Kita Menuju Indonesia Mas Saudara Kalian Dan Kita Salah Satu Program Kita Adalah Kita Akan Memberi Makan Memberi Makan Dan Memberi Minum Susu Kepada Semua Anak Indonesia Bahkan Anak Yang Masih Di Kandungan Ibunya Kita Juga Akan Bantu Memberi Izinya Ini Strategi Ini Strategi Nanti Anak Anak Indonesia Akan Cerdas Akan Kuat Ototnya Akan Kuat Pulangnya Indonesia Agak Jadi Negara Hebat Saudara Kalian Dan Kita Hilangkan Kemiskinan Kita Hilangkan Kemiskinan Dari Bumi Indonesia Saudara 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 Terima Kasih Atas Dukungan Tolong Kembali Ke Rumah Masing-masing Yakinkan Saudara Saudaramu Semua Yakinkan Tetangga Tetanggamu Semua Ajak Kita Ingin Gelombang Rakyat Indonesia Mengambil Nasib Bancang Di Tangannya Sendiri Kita Ingin Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju Diberi Mandat Merakyat Indonesia Dan Kira Demikian Yang ingin Saya Sampingan Terima Kasih Dukungan Terima Kasih Semangat Mari Bersama Sama Kita Melanjutkan Perjuangan Kita Menuju Indonesia Mas Kita Menuju Indonesia Menjadi Negara Yang Kebat Indonesia Negara Yang Bermartabat Indonesia Negara Makmur Rakyatnya Semua Menikmati Kekayaan Bangsa Indonesia Dan Kita Terdekatkan Bersama Keadilan Kita Hilangkan Korupsi Dari Bumi Indonesia Terdekatkan Bagaimana Bagaimana Sekarang Musik Esc Kedekatkan Mereka Kedekatkan Kedekatkan Cynthia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya selamat menikmati